Intro Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini atas anugerahmu yang begitu besar kepada kami kesehatan yang kau sudah berikan kesempatan, waktu, kemampuan yang Tuhan sudah berikan Tuhan kami hari ini akan belajar sesuatu yang baru akhirnya Tuhan juga mengurapi kami Tuhan menolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti dan dapat menerapkannya mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Tuhan berkati untuk mahasiswa kami yang hadir ini memberikan semangat sampai mereka lulus di sarjana Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin baik, selamat pagi semuanya teman-teman bisa munculkan dulu videonya dulu deh belum hadir semua deh kayaknya ya tapi gak apa-apa munculkan dulu saya mau capture aja dulu ya capture sebagian ya oke, capture dulu nanti nanti ada yang baru hadir dulu Frans ya saya capture dulu ini Frans baru join bilza, bilza udah layarnya enggak? nah capture dulu, oke Frans munculin dulu oke, saya capture dulu ya nanti di terakhir saya capture lagi sama asisten aja satu, dua, tiga, oke oke, sudah mau ada videonya boleh, enggak juga enggak apa-apa ya nah hari ini Nathaniel udah hadir Nathaniel? oh Nathaniel liman belum? oke hari ini saya bahas mengenai ini mengenai my mail merge ya mail merge itu bagaimana kita membuat surat saya tunjukkan ini suratnya ya saya akan oh, backgroundnya saya harus buang dulu deh supaya terlihat jangan pakai background ya nah ini terlihat ya ini surat nih nah surat perhatikan yang di bagian atasnya jadi ke setiap surat nih ini terbalik enggak ya? enggak gambarnya terbalik enggak? enggak, Pak enggak ya tulisannya enggak terbalik ya oke, surat perhatikan yang di bagian sini ya kita lihat nih di bagian sini ada kepadanya gitu kan ya kepadanya ini ke saya gitu kan ya Dekan ya nah kalau misalnya yang ditujuhnya lebih dari satu ya kalau saya punya daftar katakanlah ada 50 yang ini ya suratnya sama undangan seperti ini tetapi datanya ada 50 orang ya 50 orang kalau seperti biasa kan kita bikin satu surat kita punya datanya kita kopas kan ke sini kopas terus print atau kirim via email yang kedua saya ambil lagi ya kalau saya punya data di Excel misalnya kopas copy lagi ke sini ya kopas ke sini terus berulang terus sampai 50 kali boleh sudah melakukan seperti itu ya tetapi berapa menit ya sudah butuh waktu seperti itu nah dari surat ini ya contoh ini suratnya nanti kita coba bikin suratnya bentuk yang lain gitu kan ya sudah ada namanya nah kita bisa nanti mengirimnya itu secara otomatik membuat suratnya secara otomatik itu yang dinamakan dengan mail match ya jadi mail match itu saya punya satu surat daftar namanya nanti kita punya ya nanti kita buat ya daftar namanya nama alamat atau bagiannya gitu kan namanya misalnya kita punya 50 wait mid dulu ya ada yang baru masuk juga nah itu nanti akan ngegabung otomatis pernah gak surat melakukan namanya mail match mungkin ada beberapa yang sudah pernah coba saya ingin tahu bisa surat bisa lihat nih yang sudah pernah pakai mail match deh ada gak di SMA pernah belajar gak namanya mail match belum ada ya mail match belum pernah gak bikin sertifikat sudah pernah gak bikin sertifikat di OSIS atau di SMA gitu menggunakan mail match pernah belum ada resen ada gak ya ya riski gak apa-apa gak ada gak ada kameranya gak apa-apa belum pernah misalnya saya punya sertifikat nih sertifikatnya seperti ini lah misalnya ya sertifikat gitu sudah biasanya kan lo gitu bikin sertifikat nanti namanya kopas di sini gitu kan ya kopas di sini ya nah nanti kita nyoba gak satu-satu gitu kan ya jadi kalau pesertanya ada kemarin saya ngadain seminar waktu hari Sabtu yang ikut tuh 80-an lebih nah ini mahasiswa asisten saya suruh buat sertifikat nah gak tau dia manual atau enggak gitu kan ya saya gak mau manual kopas tulis ke sini namanya gitu kan namanya di kopas ada 80 ya boleh gitu kan ya tapi itu terlalu lama nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana kita membuat seperti itu sertifikat nah kemudian ini saya ada surat sini amplop ya amplop ini amplop ya nah bagaimana kita membuat amplop nih ini kan ada kepadanya nih kepadanya gitu kan ya sama gitu ya kepadanya nih di sini nih ya bagian sini nih kepada kalau saya buat amplopnya amplopnya lebih daripada satu ya biasanya kita kopas-kopas juga kayak gitu ya nah nanti kita menggunakan mailmats ya jadi mailmats itu adalah menggabungkan dokumen master dokumennya dengan daftar penerimanya atau resipiannya ya nanti akan digabungkan kalau saya saya punya 50 di sini 50 daftar nama nanti suratnya akan terbentuknya 50 ya 50 ya 50 buah berapa cepat buatnya kita lihat ya intinya dulu itu ya jadi hari ini kita akan belajar itu saya akan langsung tunjukkan aja sudah nanti dokumennya di yang saya berikan di powerpoint sudah bisa lihat ya saya akan tunjukkan langsung aja ya oke sudah teman-teman bisa buka wordnya sambil jalan sambil itu bisa layarnya sebelah-sebelah gitu kan ya saya akan share aja dulu saya buat dulu sekali nanti sudah bisa ngulang lagi ya saya akan ulang lagi ke show ini yang saya bisa terlihat ya oke saya buka word saya buka dokumen aja baru nah ini dokumennya ya dokumennya nah dokumennya bebas misalnya ya nah misalnya saya punya surat nih surat saya ketik aja dulu ya sebentar ketiknya ya kalau suratnya sudah ada lebih enak gitu kan ya saya misalnya nulis disini Bandung misalnya Bandung nih Bandung katakanlah sekarang 5 Oktober 2020 nomor suratnya oke kita isi misalnya ya 065 strip misalnya INT WIM ini mah tergantung formatnya ya misalnya ya INT misalnya Wirata VES misalnya ya Wirata VES bulannya katakanlah bulan 10 bulan 10 tahun 2020 misalnya ya hal hal ini isi suratnya bebas ya isinya suratnya bebas undangan misalnya nih closing Wirata VES misalnya ya nah kemudian saya buat misalnya lampirannya ya lampirannya ada misalnya ini ada RANDON nah disini saya tuliskan kepada kepada saya perbesar ya tulisannya ya kepada yang terhormat gitu kan nah ini saya isinya belakangan jadi di bagian sini saya akan memberikan nanti nama-namanya ya nanti kita akan buat nama-nama aja di Excel saya akan buat badan ininya suratnya dulu ya dengan hormat misalnya dengan hormat ya sehubungan telah dilaksanakan ya kegiatan misalnya kegiatan Wirata VES misalnya ya nah saya isi aja suratnya dulu bebas gitu kan ya nanti misalnya disini undangannya hari apa misalnya ya hari katakanlah tanggal misalnya 15 Oktober eh harinya Oktober itu sebentar tanggal berapa aku lihat dulu ya misalnya kita mau ngundang nih tanggal 15 nih jangan 15 hari Jumat aja tanggal 16 Oktober misalnya ya harinya Jumat 16 Oktober 2020 oke kita buat misalnya ya waktunya pukulnya waktu pukul misalnya 13 sampai 17 misalnya ya oke tempatnya ini gunakan online misalnya ya online meeting via zoom ya itunya ditanya misalnya ID-nya via zoom ID-nya sudah bebas lah misalnya ya 123 456 789 misalnya ya password-nya misalnya ya password-nya adalah 123 123 misalnya gitu ya udah isi aja misalnya ini hormat kami misalnya ya hormat kami apa gitu ya misalnya ketua panetianya misalnya ya Sylvia misalnya Sylvia ini ketua misalnya ya atau direktorat kemahasiswaan nah saya akan buat surat seperti ini ininya akan berbeda-beda nah sudah nanti bisa bikin suratnya isinya bebas aja ya ini dengan hormat ya gitu isinya nanti ini bebas surat saya titik-titik aja gini nah saya akan membuat surat suratnya sudah jadi kira-kira seperti ini 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 saya akan kirim ya akan membuat data-datanya ya sesuai dengan datanya yuk kita saya masuk Excel sekarang ya Excel saya buat ya nah ini Excel di Excel ini saya buat daftarnya saya buat misalnya disini adalah nomor nomornya ya nomor urutnya 12345 dan seterusnya saya buat ini namanya ya namanya misalnya ini saya mau buat jabatannya misalnya ya jabatannya terus ini aja ya jabatannya ya atau ini saya buat alamat deh alamat ya alamat kemudian ini saya buat jabatannya nah saya akan buat cepet aja nomornya saya akan membuat 50 nih saya ya ketik 1 ketik 2 nih nah supaya otomatik ke bawahnya saya buat 50 ini saya block nih ya ini saya cepet aja saya geser aja tarik fungsi drag and drop ya 50 aja ya misalnya ada 50 oke udah terbentuk nih 50 nih namanya nah namanya saya akan buat bebas aja dulu ya ini kan buat contoh ya misalnya nama peserta ya saya ganti aja 001 gitu saya copy ya saya copy saya paste disini paste saya ganti ya ini jadi 002 eh maaf nah ini itu tombolnya kepencet sama saya harusnya dia otomatik hilang oke FN F2 nah ini ya nah saya akan membuat 50 juga saya tinggal block aja kesini ya double click dan tidak otomatis gitu ya saya alamatnya alamatnya juga sama gitu kan ya alamat peserta saya ganti aja 001 ya atau enggak gini jalan ABC 001 misalnya semua alamatnya di jalan ABC ya saya buat nih disini ini 002 ya tinggal saya double click dot otomatis juga ya oke saya buat jabatannya jabatannya pakai 001 juga ya departemen ya departemen 001 atau ini kepala departemen saya tambahin KA ya KA departemen 001 nah single tarik saya tarik ya ini jadi 2 supaya cepat aja sih saya double click disini nih klik-klik nah otomatis 50 ya semua saya punya 50 nanti saya kirim ini datanya ya ke teman-teman saya tantit tulis di chatnya zoom ya datanya ini ya kalau mau bikin sendiri juga mudah nah saya akan simpan ini datanya save as sudah naruhnya dimana di dokumen misalnya ya saya taruh di dokumen jangan lupa ini excel book oke di putnya saya taruh di dokumen ya beri nama misalnya ya saya masukkan dulu di folder ini deh supaya nggak nyampur bebas letakkan mau dimana saja saya misalnya di aplikom aplikom saya akan tulis disini ya peserta rapat ya peserta rapat save nah saya punya 2 dokumen saya stop dulu ya nah saya punya 2 dokumen tadi surat tadi ini saya surat tadi sama tadi dengan daftarnya saya buat di excel nah bagaimana daftar tadi akan nanti masuk ke dalam surat ini nanti akan terbentuk surat sebanyak 50 orang ya secara otomatik gitu kan ya secara otomatik kita akan buat itu ya nah selanjutnya saya tinggal bikin mail med sekarang langkahnya nah sudah yang perlu sudah perhatikan jadi kalau kita sudah punya dokumen suratnya daftar namanya nanti kita akan gabungkan sama prinsipnya ketika kita punya sertifikat saya punya daftar namanya nanti ngegabung juga gitu kan ya saya akan show lagi kita lanjut lagi ya oke ini sudah disimpan kita save minimize aja juga boleh di close juga boleh ya nah surat masuk ke sini menunya yang surat perlu perhatikan adalah untuk mail med itu ada menunya disini di mailings ya klik sini mailings saya kembali lagi di suratnya ya suratnya ke mailings ada di mailings ada namanya star mail med paling enak sebetulnya sudah bisa pakai yang ini kalau sudah terbiasa ya jadi di mail med itu nanti sudah bisa bikin surat bisa bikin email email itu kalau kita punya daftar email mau dikirimin emailnya pribadi gitu kan ya walaupun daftar namanya saya punya ada 50 saya bisa email pribadi ini bisa menggunakan ini ya oke sekarang saya letter aja dulu nanti nyoba kita envelope nyoba label nyoba yang lain directory directory ini sama lah sebenarnya mirip seperti email juga ya nah saya pakai yang ini yang bawah step by step ada 6 langkah sudah nanti tinggal ngikutin disini aja gampang ya jadi gak lupa gitu kan ya oke ini saya geser dulu nah sudah perhatikan yang di bagian kanan ini langkah pertama ini perhatikan di bawahnya ada step 1 of seek ya jadi ada 6 langkah kita tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya jadi sudah dipandu gitu ya jadi kalau lupa bisa pakai ini sebenarnya gampang jadinya ngingetnya ya oke step 1 ini select document type ya what type of document are you working on ya sudah menggunakan dokumennya mana mau letter atau email atau envelope atau label atau directory ya kita gunakan letter ya letter aja oke kita next nih ada tombol nextnya di bawah nih ya next starting document oke nah dia tanya lagi nih select starting document dokumen awalnya yang mana nah saya kan sudah buat nih disini tadi karena saya buat dulu tapi kalau dokumennya belum ada sudah bisa membuat nih start from template bisa ya atau start from existing document kalau suratnya sudah ada kita tinggal panggil dokumennya nah sekarang saya menggunakan current document karena sudah ada nih dokumennya gitu kan ya oke saya jadi gak dipindah-pindah ini sudah bisa tinggal pindah-pindah gitu ya kalau misalnya start from template sudah tinggal milih template-nya yang mana ya kalau dokumennya sudah ada tinggal bikin tinggal di browse aja ya oke saya pakai yang ini nah lanjut lagi nih next step select recipients ya nah sekarang saya masuk ke langkah 3 step 3 ya of 6 ya langkah ketiga ini oktober oke nah ini dia minta use existing list nah kan tadi saya sudah bikin di excel nah harus dipilih disini ya kita pilih ininya kita pilih ini browse cari excel yang tadi yang kita buat saya buat tadi di document di document kemudian saya tadi taruhnya di ganjil ya saya taruh tadi di aplikom nah saya punya peserta rapat tadi ya peserta rapat tinggal kita open aja nah sheet taruhnya diletakkan di mana tadi saya sheet 1 oke nah ini daftar peserta tadi ya nama peserta tadi itu cukup banyak tuh ya itu ada 50 ya mana yang mau dicetak ya semuanya aja kata ya kita semuanya kita oke aja supaya gampang ya oke ini step 3 ya dokumennya sudah ada nah berikutnya berikutnya adalah kita next step aja ya nah di keempat ini sudah bisa nanti nanti nambahkan misalnya address book greeting line electronic post-it dan segala macem gitu kan ya bisa sudah tambahkan nah ini kalau nggak ada yaudah kita biarkan aja dulu ya nah di keempat ini ya di langkah keempat ini mulai kita ngedit-ngedit suratnya ini ya nah disini sudah muncul nih edit resipien select resipiennya nih ya disini sudah lihat nih resipiennya sudah ada kalau ingin pindah lagi boleh ini tinggal di back lagi gitu kan ya resipiennya saya mau ganti nih bukan yang itu tinggal diganti disini ya ininya nah saya masuk ke langkah 4 tadi nah di langkah keempat kita mulai nyusuni suratnya ini setelah select resipien kita akan secara otomatis di diberikan adalah namanya field untuk di merge ke sini nah ini mulai sudah muncul disini tadinya sebelumnya belum aktif ya ada nomor nama ini sesuai dengan tabel itu nah saya tempatkan disini gitu kan ya kepada yang tolong hormat misalnya ya bapak atau ibu lah misalnya ya namanya saya masukkan sini boleh ini pakai bapak ibu atau nggak juga nggak apa-apa saya langsung aja insert nama gitu kan ya nah ini adalah merge field ya ada tandanya seperti ini ini tidak diketik manual tetapi kita gunakan sini ya ambil dari sini nama ya kemudian alamat center ya enter kemudian saya masukkan lagi merge fieldnya alamat oke saya enter lagi saya masukkan jabatannya di bawah gitu kan ya nah ini udah hampir selesai sebetulnya membuatnya ya jadi kita bikin formatnya dulu nih disini formatnya saya sudah buat format jadi suratnya seperti ini nah ini sudah saya udah jadi ya ini ya suratnya ya oke kita next aja next ya langkah berikutnya next aja gitu kan ya kecuali kalau sudah misalnya ada resipien ah saya gak jadi ini nomor 5 misalnya gak jadi dikirim bisa tapi kalau enggak yaudah kirim aja dulu semua ya karena kan kita nanti tinggal cepat sebetulnya next aja ya nah sudah kalau ada printer ini bisa langsung nge print nih tapi kadang-kadang kita misalnya nge printnya saya setting ya ini sebentar saya cek dulu printernya printernya saya kan gak ada printer disini ya printernya printer setting saya tambahin kesini kita open dulu ya defaultnya dia kemana saya defaultnya kesini aja ke pdf boleh ke snack git boleh saya ini ada microsoft ada printer ini ya printer printer virtual sebetulnya bentuknya jadi pdf oke saya print kesini aja terus next ini ini udah sebentar ya saya ada yang salah harusnya masuk printer dan scanner oke itu paling bawah paling bawah sebentar sebentar itu klik printer and setting defaultnya mana ya printer status terus ini pak ke bluetooth and other device dulu sini ya atasnya lagi pak atas yang bluetooth bluetooth eh bukan pak menunya yang bluetooth and other device atasnya yang printer bluetooth bluetooth yang ini pak saya notate yang ini pak nah ini saya coret ini ya itu pak menu situ lalu di bawahnya ada itu setting ya device nah ini device and printer ini pak nah oke itu pak oh iya iya makasih ya defaultnya kita lihat dulu ya printernya ya ini default printernya makasih ya oke sini nih saya set nih set default printernya kalau enggak nanti dia nge-print ke sana ya ini saya nge-printnya pdf ya sudah nanti kalau punya printer pdf boleh lah kemana ya bisa install oke ini saya jadiin ini printer defaultnya ya nah ini defaultnya ya karena saya gak ada printer ini ini printer virtual oke thank you Nathanael ya oke kita close ya ini next kita print nih sudah kalau mau enggak mau nge-print bisa pakai edit individual sebenarnya pakai ini dulu ya saya nanti sebelum ke printer ya edit individual kita klik ya nah sudah lihat berapa cepat sebetulnya ya nanti nge-print nih ya saya kan punya 50 nah saya sudah punya ini 50 perhatikan namanya nama peserta 1 ini surat yang kedua nama peserta 2 alamatnya juga beda ini yang ketiga ini yang keempat ini yang kelima ya berapa banyak 50 sudah lihat cepat sekali ya sebetulnya saya sudah punya 50 kalau sekarang sudah melakukan secara manual kopas 1 1 1 kira-kira berapa menit butuhnya ya minimal setengah jam atau 1 jam ya kalau ini kan hitung cepat sekali nanti bikin sertifikat juga cepat sama nanti kita nyoba ya oke cukup jelas gak sampai sini ini suratnya tuh sudah lihat beda-beda nih semuanya ya tergantung halamannya ya ini saya di halaman berapa juga lihat ini ada di halaman 2 halaman 7 nih ya di halaman 7 lihat oke cukup jelas gak nah sekarang saya mau nge-print ya saya mau print nih print gitu kan ya nah boleh di menu yang tadi seperti itu tadi juga boleh atau yang ini mau di-print bisa sudah tinggal print aja saya print ya saya ini kan gak ada printernya nah ini udah ke-snaked gitu kan ya udah print tetap oh nge-printnya jangan banyak-banyak nantinya saya printnya 1 sampai 5 aja ya 1 sampai 5 tinggal print sudah install nih snackit 2020 lihat di youtube ya kan ini fro harus bayar ini enak sekali ya sudah kalau capture capture ya tekan print screen langsung di sini kemudian saya punya dokumennya tuh hasil print ininya tuh ya ini tadi yang tadi itu ya print screen print screen langsung di sini nanti ini bisa di-save tuh enak save as gitu kalau nanti butuh nah ini saya punya library-nya tuh ya teman-teman tuh jadi apa yang di-print screen kita bisa dapet install deh snackit 2020 lihat di youtube cari yang ininya ya saya pakai yang fintech ya itu nanti ada itunya ada ada ID buat crack-nya serial number-nya nah ini saya udah dapet nih ya oh suratnya oh gede yang sebesar ya ini udah saya punya PDF-nya tuh tadi nge-printnya 50-50-nya juga deh saya salah kayaknya tuh ya tuh ini kelihatan nih ya gitu oke sekarang sudah nyoba mau saya ulangi lagi atau mau nyoba dulu oke saya stop nge-print dulu mau nyoba nyoba sendiri oke nyoba sendiri ya bikin suratnya sendiri alamatnya nanti saya kirim aja ya alamatnya alamatnya saya taruh di chat di whatsapp aja ya sudah mau di whatsapp bisa ngambil nggak bisa pak oh bisa ya oke oke saya kirim ke whatsapp ya ke whatsapp si itunya silahkan suratnya bikin aja bebas lah yuk silahkan nyoba dulu saya beri waktu kira-kira 10 menit nanti kita nyoba yang lainnya ya saya kirim di whatsapp ya info mati kap contoh surat saya sudah kirim juga di whatsapp e-informatica bukan informatica aplikom nah contoh suratnya saya sudah kasih itu seperti itu sekarang saya kirim daftar ininya ya daftar pesertanya suratnya mau bikin sendiri boleh gampang sekali atau pakai yang ini juga boleh silahkan saya beri sambil kerja dulu nanti saya akan tunjuk beberapa orang ya untuk melihat hasil pekerjaannya serta rapat oke saya kirim pemerintahnya boleh ini sih suratnya bebas oh bebas bebas suratnya bebas yang penting nanti sudah bisa menempatkan itunya match fillnya ya match fillnya oke saya review sebentar sedikit aja supaya cepat ya di bagian sini ya saya share screen dulu nah sudah nanti masuknya di menu di bagian sini ini saya ketutup layarnya nah di mailings ya mailings sudah pilih nanti star mail match bagian bawah step by step supaya muncul ininya ya nanti ini stepnya dari 1 sampai 6 ya oke pilihnya mailings nanti pilih star mail match step by step oke silahkan lanjutkan lagi kalau ada yang bertanya boleh langsung bertanya aja saya putarkan musik ya pak ada yang belum masuk grupnya sebentar ya di link ya oke iya Nathaniel sudah saya kasih itu co-host oh ya baik pak iya kalau ngikutin yang ada di classroom nggak apa-apa boleh boleh yang ikut classroom boleh situnya kopas dari sana boleh suratnya bebas daftar namanya juga bebas ya nanti udah ini kita bikin yang envelope ya nanti bikin yang label juga ya sama sertifikat deh kalau keburu ya hai enikin yang enikin yang enikin yang nasi nanti di cek absensinya ya Oh ya Pak Oh sudah saya screenshot Pak nanti kirim ke saya di boleh di WA atau di ini juga boleh boleh-boleh Pak sama nanti paling di akhir itu ya boleh di akhir on kameranya mungkin ya boleh tadi pagi di awal udah nanti kita coba di terakhir lagi ya ya oke ya 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati masukan menikmati jangan lewat situ jangan lewat situ pakai mail links enaknya ke mail links di close dulu ke mail links ada star mail merge yang star mail merge oke klik pilih yang paling bawah Nah, pilihnya step by step. Saya pakenya step by step ya, teman-teman ya. Kalau nanti sudah, kalau terbiasa, boleh pakai modelnya langsung milih. Tujuannya buat apa? Tujuannya kadang-kadang, ini kan langkahnya cukup panjang, ada 6 gitu kan. Kadang-kadang kita lupa urutan ke-1, ke-2, ke-3-nya. Pakainya setara male match, jadi nggak ini. Size-nya, oke. Udah itu, udah di oke aja. Nah, ini jangan pilih letter, pilihnya envelope. Di kanan, jangan-jangan dari situ. Ini close dulu, close. Di kanan, di kanan, di kanan. Sorry, ini di bagian kanannya ini. Saya sini tunjuk ya, annotation-nya. Nah, pilihnya yang ini. Nah, yang ini. Ya, pilihnya envelope. Emplop. Nah, oke. Kalau tadi kan yang letter. Yuk, next. Nah, baru select envelope option-nya. Nah, situ. Oke, betul dari sini. Oke, sudah berubah ya. Yuk, lanjut. Ya, silakan lanjut. Saya stop segini ya. Jadi, kita gunakan male match ya. Male match di bagian kanannya aja yang sudah nanti perlu ganti-ganti. Oke, silakan coba lagi. Nisa masuk enggak ya hari ini ya. Rasanya enggak deh, Pak. Soalnya, ternyata dia tuh RRP-nya ganjil, Pak. Ganjil? Masuknya masuk sini kan ya? Oh, enggak ya? Genap, Pak. Oh, ini genap. Oh, beda-beda kelas ya. Iya, Pak. Hadir semua enggak hari ini, Nathaniel? Hadir, Pak. 23, kepercayaan kita ditambah 2. Ini 25, total. Ya, 23 ya. Totalnya 25 ya. Oke, hadir semua ya. Hadir semua, Pak. Oke. Oke. Ya, teman-teman yang belum masuk WA ya, ikut di grup WA-nya ya. WhatsApp gitu ya. Nathaniel, kalau hari Kamis gitu, Kamis pagi bisa jadi asisten enggak? Kamis pagi? Pagi jam 7. Pagi jam 7. Bisa, Pak. Boleh. Yang cybernetika. Oh, boleh, Pak. Saya enggak ada kelas ya jam 7 pagi. Ya, cybernetika tuh emang enggak praktikum, tapi saya butuh nanti buat menilai ya. Karena kan ada tugas-tugas dari mahasiswa, terus nanti ada tanya-jawab ya. jasa tanya-jawab itu saya butuh juga ini, menilai keaktifan mahasiswa sih. Oh, boleh, Pak. Boleh. Masuk aja ya di cybernetika ya. Yang hari ini. Oke. Ya, kasih, Pak. Yuk. Pak. Oke. Desi. Saya ingin bertanya, Pak. Desi ya? Oh, boleh. Gimana? Mau di-show screen atau gimana? Terserah, Pak. Ya, kalau share screen tinggal dimunculin ya. Tombol bawah ada share screen. Sambil sederat, latihan juga pakai zoom ya. Nanti kalau nanti jadi asisten atau bantu di webinar juga bisa. Share screen. Sudah ada, Pak. Lagi muncul sebentar. Sudah. Oke, ya. Sip. Muncul. Kok my linksnya? My linksnya nggak aktif? Kamu pilihnya mail merge. Ini pilihnya star mail merge. Klik yang panahnya. My links sudah. Itu star mail merge. Aku terserah. Ya? Oh, iya bener. Oh, iya bener, Pak. Pilih yang step by step. Iya, Pak. Maaf, maaf. Iya, Pak. Oh, iya. Nah. Terawak ada. Ya, maaf. Makasih, Pak. Iya, Pak. Pilih yang envelope ya. Ini pilihnya envelope. Iya, Pak, ya. Makasih, Pak. Ya, ya. Oke. Jadi, nanti kalau teman-teman bikin mail merge, pakenya yang step by step aja ya. Kenapa? Karena itu yang paling gampang. Kalau sudah milih langsung letter atau milih envelope-nya, kadang-kadang bingung setahap berikutnya ngapain. Kecuali kalau sudah yang biasa ya. Sudah biasa, saya sarankan boleh sih. Tapi kalau yang belum biasa. Tapi saya juga yang sudah biasa pun, saya pakainya star mail merge. Jadi, saya nggak menghafal. Langkah-langkahnya sudah ada di sana. Tinggal ngikutin. Oke. Paling gampang pilihnya mail merge-nya yang step by step. Udah ini nanti kita nyoba. Oh, iya, Pak. Iya. Siapa yang? Ini filenya disimpan namanya apa ya, Pak? Tadi, master envelope ya. Master envelope sama hasil mail merge envelope. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada dua. Selalu ada dua. Jadi, kalau mail merge itu ada dua yang perlu disimpan. Masternya dan hasilnya ya. Nah, hati-hati nanti ketika ujian ya. Ketika ujian, pasti saya minta dua itu. Satu lagi sebelumnya satunya data. Kan, kalau data kan nggak berubah-rubah kan. Datanya selalu tetap itu. Kecuali datanya berbeda ya. Jadi, ada tiga file jadinya ya. Masternya, terus nanti ada datanya. Sama hasil daripada mail merge-nya itu. Nah, nanti kita nyoba. Udah ini saya nyoba sertifikat dulu ya. Sertifikat. Nah, nanti bagaimana cara membuat sertifikat? Nanti kita akan lihat kanva ya. Teman-teman nanti harus bisa lah pakai kanva ya. Kanva itu udah umum. Jadi, bukan desainer pun pakai enak lah pakai kanva. Sebenarnya, sekarang udah banyak. Selain kanva, ada yang sejenis-jenis gitu. Nanti bikin sertifikat itu cepat sekali tuh. Nah, bikin 50 sertifikat. Nah, sudah 50 sertifikat. Paling lima menit selesai. Ya, kalau yang gak biasa, sudah kopas-kopas-kopas. Bisa seharian tuh. Ya, bisa seharian. Kalau ini, lima menit selesai. Nanti kita bikin sertifikatnya. Terus nanti coba kita print gitu kan ya. Bagaimana nempatin sertifikat di dalam Microsoft Word gitu kan ya. Dipikir dulu deh, sebelum ke label ya. Oke, yang emplop ada pertanyaan sampai sini. Masih belum, Pak. Masih belum, oke. Silahkan coba dulu ya. Ada yang belum jelas? Kalau yang gak jelas, sudah boleh tanya. Kalau yang gak belum jelas, boleh sudah kalau gak itu di-chat, nulis juga belum bisa. Oke, silahkan coba dulu ya. Udah beres, Pak. Oke, udah beres. Ada yang mau demo? Ada yang mau sio? Tak. Saya, Pak. Bisa, Pak. Boleh, silahkan. Tombol share screennya di bawah. Teman-teman, kalau yang pengen pake zoom, zoom itu kan sebetulnya ada yang free-nya ya. Bisa 40 menit ya. Tetapi kalau zoom-nya, katakanlah cuma berdua nih. Misalnya diskusi berdua tuh. Itu bisa unlimited tuh. Ya, kalau zoom-nya berdua. Ya, kalau beli kan cukup mahal. Kalau saya kalau beli kan kemarin tuh dapet diskon aja 75 dolar ya. 75 dolar tuh sejuta seratus. Tapi karena ikan dipakainya saya buat banyak lah ya. Gitu kan ya. Buat setahun ya. Tapi kalau sudah, gak perlu lah. Pakai yang free aja. Oke, ini udah jadi ya. Oke. Bisa diperbesar, di zoom supaya kelihatan ya. Beserta satu, terus lihat ke bawahnya. Geser ke bawah. Oke, udah bagus. Gitu ya. Oke, mudah sekali ya untuk bikin members ya. Oke, Trims. Ada yang mau demo lagi? Oke, kasih apa? Boleh, sok satu orang lagi boleh demo ya. Silahkan. Sio. Nah, share screennya ada tombol bawah ya. Oke, ini udah jadi ya. Ini udah jadi ya. Oke, ada nomor-nomornya. Sip, bagus. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk certificate dulu sebelum label ya. Certificate. Saya akan share screen. Nanti kalau ada yang gak jelas, sudah boleh tanya ya. Jadi, misalnya gak selesai di sekarang juga, gak apa-apa. Nanti sudah bisa tanya di chat ya. Tujuannya supaya sudah paham ya. Kenapa? Karena ini kan dipakai sih. Aplikasi-aplikasi ini dipakai ya. Saya akan share screen dulu ya. Nah, saya akan membuat certificate. Sudah bisa masuk. Saya bisa lihatkan. Saya sudah masuk nih. Saya masuk ke Canva. Rata-rata bisa ya. Anak-anak SD, anak saya SMP juga. Saya ajarin pakai Canva ya. Dia gak bisa desain, tapi bisa desain gini. Jadi, caranya sudah masuk ke Canva nih. Canva ini desainnya banyak sekali. Puluhan ribu. Ya. Free. Kalau yang bayarnya Bayarnya ada harus bayar berapa ya? Sejuta setengahan atau sejuta enam ratus setahun gitu kan ya. Cukup mahal juga. Tapi di Tokopedia ada yang dijual cuman 100 ribu itu per tahun. Gak tahu dia dapat key dari mana gitu ya. Itu yang profesional. Profesional itu bedanya. Kita kalau punya satu desain, diubah-ubah ukurannya, bisa otomatik. Cuman kalau yang free, enggak. Tapi gak masalah. Nah, sudah tinggal cari aja sertifikat misalnya ya. Kita mau lihat contoh-contohnya. Sertifikat. Nah, saya akan membuat sertifikat. Terserah sertifikatnya mau bentuk seperti apa, sudah milih aja ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini yang saya paling gampang lah misalnya ya. Sertifikat komplit gitu kan ya. Saya pilih. Sudah nanti boleh pilih yang mana aja. Saya pilih satu aja. Nah, ini kan udah jadi ini sertifikatnya gitu kan ya. Nah, sudah namanya. Ini kan saya mau ganti namanya aja nih. Saya zoom dulu deh. Nah, nanti. Jangan di zoom gini deh. Saya kelihatin gini nih. Nah, saya akan ganti yang di bagian sini aja nih. Namanya. Anggap aja yang layannya udah sama lah. Ini tanda tangan sini sudah ada juga ya. Kita bisa tempatkan tanda tangannya gitu kan ya di sini. Kita akan cetak namanya aja. Berarti kita buat sertifikat. Eh, maaf ke plus lagi. Skip. Namanya kita buang di sini. Kosong. Saya enter dulu ya. Nah, tempatnya ini kan kira-kira kayak gini ya namanya. Kalau ada tanda tangannya boleh saya tempatkan misalnya saya punya tanda tangan ya. Ini foto-foto saya. Namanya. Tanda tangannya saya asumsi lah punya gitu kan ya. Misalnya ini tanda tangannya. Ini yang free ya. Saya taruh di sini ya. Misalnya tanda tangannya gini ya. Maaf, belum share screen. Share screen ya? Oh, tadi keputus ya. Sorry, sorry. Pakai kanva ya tadi ya. Kanva sudah tinggal manggil kanvanya. Bebas ini. Tadi kanvanya sudah. Sudah tinggal masuk ke sini ya. Tinggal cari aja sertifikat. Ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini yang tadi ya. Saya pilih ya. Nah, ini kan ada namanya. Jadi, kalau saya show nih. Gini kan ya. Saya akan buang nih bagian namanya ini. Kita buang aja. Ini misalnya sudah ada tanda tangan dan segala macamnya. Sudah tinggal nambahin lah ya. Nah, ini saya simpan. Kasih nama misalnya Blue Simple Course Certificate. Kita download aja. Downloadnya jangan PDF. Sudah pilihnya JPEG aja ya. JPEG atau PNG boleh. JPEG. Oke, saya download. Nah, filenya sudah ada ini ya. Saya share juga ke teman-teman ya. Filenya saya buka dulu. Show in folder. Saya punya di sini. Ada di download ya. Saya copy dulu. Copy, taruh di dokumen tadi. Dokumen. Semester. Itu ganjil. Klik home. Ya. Saya taruh di sini. All material. Ketemuan 3. Apis. Nah, ini contoh certificate-nya ya. Saya copykan juga ke teman-teman ya. Di sini. Contoh certificate-nya. Mau bikin sendiri boleh. Kalau nggak mau pakai ini juga. Saya taruh ya. Nah, sekarang saya akan membuat dokumennya sekarang. Saya buka Word-nya ya. Saya file new ya. New. Blank aja. Sama seperti tadi. Saya pilih mailings. Star mail merge. Saya pilih adalah. Nah, certificate nggak ada sebetulnya sini. Sudah sama aja dengan letter sebetulnya. Ya. Sama dengan letter. Bentar. Internet saya ini. Unstable. Oke. Pulangi lagi ya. Saya pilih letter. Oke. Star mail. Di sini. Nah, ini saya pilihnya yang letter. Ya. Star mail merge. Pilih step by step. Pilih ini. Saya pilih letter. Karena kan di sini nggak ada. Ini certificate ya. 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 Kalau sudah ingin email langsung certificate-nya, bisa. Nanti pilih yang ini. Nanti tinggal email. Kalau nggak, saya pilih letter aja dulu. Ya. Saya next. Nah. Ini current document. Ya. Kita ini. Oke. Nah, ini current document-nya ini udah. Saya buat nih, si itunya. Kita atur nih. Kita insert dulu deh ya. Insert dulu si picture-nya tadi. Insert. Pilih yang tadi ya. Pilih kompetemuan 3. Tiga. Certificate-nya. Nah, kan ini certificate-nya gini. Kan nanti kecil hasilnya kan. Nah, sudah sebelumnya atur aja dulu page layout-nya dulu. Layout-nya saya pakai misalnya bentuknya moleter. Atau bentuknya ampat. Ya. Ampat. Kita atur. Ini orientation-nya kita jadikan landscape. Nah, kira-kira ukuran kertasnya kan gini kan. Berarti gambarnya juga harus ngikutin gitu kan. Sudah tinggal atur aja gambarnya. Nah, sudah tinggal double-click dulu di sini ya. Double-click. Begininya. Double-click. Si picture-nya ini tuh bisa di-set nih. Text wrap-nya. Ya. Wrap-nya kita taruh di... Behind Text. Ya. Pakai Behind Text. Ya. Saya geser nih ke sini. Pas-pasin aja ya. Ininya ya. Saya geser ya. Pas-pasin lah ya. Misalnya. Ini anggap udah pas lah ya. Kalau mau di atur-atur bisa ininya. Ini ukurannya penuh. Ya. Tapi kalau di... Ya, penuh gini kan. Udah pas ya. Nah, kita nanti mau... Sudah, jangan lupa ininya picture-nya. Nanti pilih di sini ya. Pilih Wrap Text. Di double-click aja. Nanti begitu di double-click nanti muncul nih menu format. Ya. Menu format. Sini ada Web Text-nya. Sudah, taruh di belakang aja. Bihan Text. Karena kan kita nanti menempatkan text-nya di atasnya ya. Jadi, si gambar ini di belakangnya. Ya. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Dokumennya berikutnya ya. Next ya. Select recipient. Ya. Kita cari. Yang tadi lagi. Oke. Oke. Aplikon. Nanti sudah rapat ya. Oke. Oke. Kita masukkan. Oke aja. Nah, next berikutnya. Berikutnya. Ini langkah 4. Sama seperti tadi. Nah, kita mau tempatkan di sini sebetulnya. Ya. Namanya dikira-kira di sini. Nah, sudah paling enak sebetulnya pakai ini. Nah, tinggal insert. Coba. Kita coba ya. Insert mode field-nya ya. Nah, lihat kan. Saya insert dulu ini dulu. Text box ya. Taruh text box-nya. Mana text box-nya. Nah, ini text box-nya. Saya taruh text box. Di sini aja. Simple text box ya. Nah, kita geser lah. Kira-kira namanya di sini misalnya ya. Kita atur dulu. Nah, ini font-nya kan kita ingin besar nih. Nah, kita cari font-nya dulu. Ya, font-nya dulu. Font-nya anggap misalnya dia. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jenis font sudah boleh ganti. Gitu kan ya. Saya mau font-nya yang unik. Pakai ini juga boleh. Nah, ini bebas lah sebetulnya ya. Saya taruh posisinya di tengah. Gitu kan ya. Ini ya. Ini text-nya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, baru kita tempatkan tadi. Mailings-nya. Mana? Mailings. Mailings. Kembali lagi ya. Sudah ke sini. Start mail merge step by step. Supaya ininya muncul. Hilang lagi. Hilang. Klik. Muncul ya. Nah, ini ada insert merge fill-nya. Sudah masukkan nama aja. Kalau mau ada jabatannya juga boleh. Nah, ini nama kayak gini. Ah, saya font-nya nggak mau kayak gini. Boleh aja. Sudah tinggal ganti aja font-nya. Ya, nanti masuk lagi ke mail merge-nya. Nah, saya font-nya misalnya gini. Yang namanya biasa juga boleh. Diperhatikan nanti ukurannya ya, teman-teman ya. Ukurannya. Nah, ini namanya cukup nggak? Kalau nggak, perkecil. Ya, misalnya 48. Oke ya. Udah beres nih. Kalau ini saya nggak mau ada kotaknya gimana? Ya, kotaknya nanti tinggal diatur aja. Ininya. Shape fill-nya gitu kan ya. No fill. Saya nggak mau nih ada itunya. No outline-nya. Nah, jadi bersih tuh. Tapi kita nempatkan tadi text box di tengahnya. Ya, text box ya. Jadi, atur ininya si gambarnya. Tadi behind text. Kemudian kita tambahkan insert text box. Ya. Oke. Ini udah jadi nih. Udah. Kita tinggal next aja. Saya edit individual. All aja ya. Jadi, berapa cepat bikin sertifikat? 50 sertifikat berapa cepat? Berapa detik ya? Sudah udah jadi ya. Oke. Gampang nggak bikin sertifikat? Gampang. Gampang sekali. Gampang sekali. Sudah nanti kalau jadi panitia webinar. Sudah bikin sertifikat. Ya, udah. Gampang ya. Nah, nanti kita nyoba yang kalau untuk email-nya ya. Nah, sekarang silakan. Mau nyoba lagi atau saya demokan? Udah beres, Pak. Udah beres? Oh, udah beres. Udah bagus. Udah beres. Oke, silakan coba. Saya beri waktu 5 menitan deh. Sertifikat. Pakai Canva udah bisa ya? Ada yang belum pernah pakai Canva? Coba angkat resen. Kalau yang belum pernah pakai Canva. Oke. Nikolas nanti nyoba ya. Nyoba. Gampang tinggal register aja. Registernya pakai Google juga boleh ya. Oke. Alvin. Ini sih apa namanya. Ya, nggak apa-apa. Gampang sekali lah. Anak saya SMP juga bisa pakai. Ya. Anak saya buat bikin ini cover YouTube. Ya kan. Punya ini channel-channel YouTube juga ya. Oke. Udah ini nanti kita nyoba yang label ya. Silakan saya beri waktu 5 menit deh. Kalau ada yang nggak jelas boleh angkat tangan aja. Nanti dibantu. Saya putarkan musik ya. Apa boleh share screen nggak? Boleh. Boleh share screen. Silakan. Oke. Udah jadi ya. Iya Pak. Ya. Bagus. Ya. Nah nanti kalau backgroundnya hitam. Ya. Tulisannya nggak boleh hitam. Kayak gini. Kalau backgroundnya gelap. Tulisannya harus terang. Kalau backgroundnya terang. Tulisannya gelap. Gitu kan ya. Supaya jelas. Tadi kan itu backgroundnya biru tua ya. Biru tua atau abu tua. Nah terus tulisannya hitam nanti nggak jelas. Sayang nanti saat di printnya. Oke. Kalau ada yang mau demo lagi silakan. Silakan. Minum susu. Minum susu. Panjang. Panjang. Pariata. Ya. Tapi kemana-mana. Panjang. Ngarusak. Lomun-lomun. Karena pagar. Itu. Itu. Lomun. Baru. 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 Oke teman-teman, ada yang mau ditanya lagi enggak? Ada yang kesusahan, bingung. Sebelum ini seharusnya simple ya, karena itu ada step wizard-nya. Ya, paling gambarnya itu ya, sudah pilihnya yang tadi, di double-click di gambarnya, pilih yang wrap text. Wrap text-nya taruh behind, behind text. Supaya text-nya nanti ada di atasnya, gambarnya ada di belakangnya. Itu supaya si gambarnya nanti bisa diperbesar-perkecil, kalau enggak sudah diatur formatnya itu, wrap text-nya itu. Nanti gambarnya, posisinya enggak pas gitu. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman sudah saat ikut hari ini digumpulin ya, nanti ada subscribe-nya. Gumpulin aja! Terima kasih telah menonton! 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 di pertemuan 3 misalnya ya ini master sertifikatnya ya kemudian yang hasilnya tadi ini hasilnya ya file save as hasil mail merge sertifikat nah sekarang kita bikin label ya sama new document lagi saya buat new document lagi ya kosong ya kita masuk ke mailings start mail merge pilihnya step-by-step ya step-by-step kita pilihnya yang ini yang ke-satu pilihnya label ya label kita next nah sini ada label option ya kalau tadi di emplop ada label of emplop option ini ada label option kita next ya eh kita option label optionnya klik nah kita milih ya milih labelnya nah nah tetapi ke yang kebanyakan nanti dijual di pasaran sudah nanti nggak nemu nggak nemu ya jenis labelnya karena ini label yang dikeluarkan oleh vendornya Microsoft ya vendor apa lagi kita lihat nih ada 3M ya 3M Asia Pacific ya ada H1 ya ada Apple gitu kan ya Nah kita lihat vendor-vendornya ada ngemerk Fox di Indonesia kan ada Fox ada Tom and Jerry gitu kan ya nggak ketemu nggak ketemu ya nanti sudah harus ngatur sendiri ya Nah nggak papa nanti kita pakai Microsoft aja yang penting nanti ukurannya nah nanti ini ukurannya kita bisa custom ya kalau misalnya setengah letter gitu kan ya setengah letter berarti satu letter tuh kan 11 11 inci eh lebarnya 8,5 ininya kan 11 inci setengahnya berarti 5,5 jadi 8,5 x 5,5 sudah bisa lihat juga dalam sentimeternya bisa dilihat sini ya kalau belum ada sudah harus bikin new label kalau sudah punya labelnya Fox gitu atau Tom and Jerry gitu pilih new label nanti ukur nih ya ukurannya katakanlah yang ini ya ukurannya itu yang bawah nih ya Petsuitnya sudah nih yang ukur nih ya ini namanya apa misalnya Tom and Jerry gitu kan ya Tom and Jerry juga nanti banyak kodenya kodenya misalnya 035 gitu kan ya langsung nanti tinggal ngatur-ngatur ya dari sini oke saya nggak nggak pakai yang ini dulu ya saya pakai yang standar oke kita pakai yang setengah letter aja dulu ya setengah letter kita next kita oke ya jangan di oke dulu masuk ke detail dulu nah ini labelnya cuman satu ya ya karena ukuran labelnya gede ya ini buat dokumen-dokumen yang besar nih dokumen-dokumen besar yang dus-dus besar biasanya labelnya gede juga gitu ya lebarnya besar nih gitu kan ya nah kalau kita mau ukurannya setengah nih kertasnya setengah gini gitu kan ya nah kita bisa atur dari sini ukuran labelnya gitu mau dikecilin bisa nanti nih ya nah sini ukuran labelnya misalnya ukurannya 2 tingginya 2 cm ya 2 cm gitu kan ya ininya misalnya 3 cm eh detil lagi saya ke enter nah ukurannya ini kecil ya jumlah cross nya berapa nih misalnya gini nah sudah tinggal ngatur di sini ya oke ini kalau misalnya ukuran seperti itu nah kita mau coba yang lain lagi saya nggak pakai yang ini ya saya pakai yang lain Microsoft yang sudah ada labelnya ya nah ini ada 30 perhalaman labelnya udah ada ya udah ada sudah bisa lihat ke detailsnya kita lihat details nah saya punya labelnya kira-kira kayak gini sebentar ini berdiri ininya naronya berdiri deh jangan yang ini deh tingginya ini kebalik deh yang ini nah tingginya cuma 2 ini 1 inci lebarnya 6 cm-an pakai yang ini ya address labelnya kita lihat detailnya supaya kelihatan nah ini labelnya saya akan jelaskan ini ukuran labelnya besar ya segera letter ya letter tuh 8,5 x 11 sudah perhatikan top margin itu adalah bagian atas ini kosongnya jadi ini kertasnya yang warna abu ini adalah kertasnya yang warna putih ini adalah labelnya nah labelnya dari sini ke sini nah ini adalah top ya topnya kira-kira ini jadi ini harus diukur nih kalau ketika kita punya label diukur nih topnya dari ujung kertas ini sampai ke posisi label atasnya ini ya berapa cm nah sudah kalau ingin masukkan cm ini pakenya gini 1.27 tambahin cm kalau mau inci gimana mau inci jadi gini pakai petiknya double atau diketik inci juga boleh oke ya ini not valid ya kenapa karena ukurannya nanti kegedean gedean tingnya nah saya pakainya cm ya cm kalau mili mm ya mili jadi kecil sekali oh is tuh jadi kecil tuh ini mili itu ya nah langsung dia ubah jadi cm karena ini standarnya cm tergantung komputer saudara saya standarnya apa mungkin pakai inci atau apa tetapi paling aman dimasukkan satuannya kalau saudara kan bisa pakai cm ya cm 1.27 cm gitu karena ini kebetulan komputer saya settingnya cm gitu kan ya cm nah gitu eh detail lagi kayak bentar nah ini kelihatannya oke ini top kemudian yang dimaksud dengan ini label headnya ini ukurannya ya ada ya tinggi ini widthnya widthnya 6.67 sini heightnya itu dari ukuran labelnya ini jumlah across itu jumlah ke kanannya ada 3 label ke bawahnya ada 10 label ya jadi ini ukurannya 30 satu halaman itu ada 30 label nah apa yang dimaksud dengan side margin side margin itu yang ini nah ini kelihatannya gambarnya ya dari pinggir kertas ke posisi label pertama ya ada labelnya yang nempel sekali berarti side marginnya 0 gitu kan ini ada gitu ya kalau ini ada jaraknya kemudian vertical pitch nah vertical pitch apa yang dimaksud dengan vertical pitch vertical pitch tuh ini 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 kan ada label ke satu ini ada label ke dua lihat atas bawah ya label yang atas sama label yang bawahnya nah ada label tertentu ya label tertentu berjarak ada jaraknya kalau ini kan nempel nih makanya vertical pitch nya akan sama dengan height nya saya kasih contoh ini nya jadikan 3 cm berarti ada jarak berapa 0,6 0,46 cm ya kita cek ya yang di enter di klik aja nah kelihatan tuh vertical pitch nya ya jadi label atas dengan label bawah tuh ada jaraknya ini kalau si vertical pitch nya ini lebih besar daripada tinggi label nya kalau si label atas dengan bawahnya nempel berarti jaraknya ini sama saya salin ya ini saya salin ini jarak ini nya sama jadi nempel nah gitu jadi untuk bikin label emang nanti mesti ngukur-ngukur mana top margin nya side margin nya ukuran label nya harus diukur ada tinggi ada lebar vertical pitch nya juga sama mesti diukur ya oke nah sekarang apa yang maksud dengan horizontal pitch nah di horizontal pitch kelihatan nih jarak label yang ke satu dengan yang kanannya kalau tadi label yang atas ya dengan bawahnya ini label yang kiri dengan kanannya sudah lihat nih ini horizontal pitch itu disini dia lebih besar tuh 6,98 dengan lebar ini nya label nya adalah 6,67 jadi ada selisih makanya ini ada jarak seandainya label yang kanannya dempet atau berimpit ya saya buat berimpit ya saya copy dari sini ini berarti jaraknya sama nah ini berimpit berarti gak ada jarak tuh antara label kiri dan kanan ya berapa angkanya tadi saya lupa 98 ya tadi ya sama yang standarnya nah gini kalau sudah oke ini ukurannya udah oke gitu kan ya sudah kalau ada tadi label nya baru ini sudah harus kasih nama label nya sendiri gitu kan ya nah kalau udah kita oke nah kalau setting-setting kita ngukur-ngukurnya gak pas ini gak bisa di save contoh ya saya across nya nambahin jadi 4 berarti kan ukuran label nya lebih besar daripada kertasnya kan jadi ada 4 ke kanannya di 4 ini waktu disimpan ya error nih ya the margin label size and number across or down ya pokoknya salah satu disini ada yang salah settingnya ya gak bisa disimpan saya balikkan lagi 3 ya standarnya kan 3 nah bisa disimpan ya kita pakai yang tadi ya tadi yang pakai Microsoft sudah nanti pakai yang Microsoft tadi Microsoft ini pilihnya yang ini ya oke saya gak ubah-ubah settingnya ya gak ubah-ubah settingnya oke aja nah label nya kan kayak gini tapi gak kelihatan sudah paling lihat kalau mistar nya dimunculkan di view ini rulenya ya rulenya kalau hilang gini gak kelihatan tuh ukuran label nya ya gak kelihatan nah caranya bisa pakai rulenya dimunculkan juga gini boleh ya ini kan kelihatan nih tinggal ngitung tapi saya sih biasanya enaknya kayak gini saya select all dulu kontrol A ya kontrol A kontrol A nah kelihatan gitu ya saya kasih border dulu nanti bordernya kita buang nah jadi kan kelihatan ya untuk label di kontrol A select dulu sudah pilih border yang ini all borders jadi kelihatan ini kebalikannya lagi all border no border no border nah gitu kan ya ini tiga kesini sepuluh gitu oke kalau settingnya udah oke udah kita lanjut lagi ya sudah nyoba ya next nah kalau yang di label tuh lamanya ngatur ini labelnya aja tapi kalau udah pernah sih jadi cepet kita browse ya kita ambil dokumen peserta rapatnya tadi ya 5 menit lagi selesai ini mah saya sayang saya 1 menit juga udah selesai next ya oke juga oke udah selesai nah setelah perhatikan nanti muncul next record gini nih ini jangan dihapus ya jangan dihapus next record ini biarin kita hanya kerjanya di bagian di label ke satu aja yang next record ini jangan dihapus nah kalau dihapus apa yang terjadi nanti labelnya namanya itu itu terus gitu begitu ada next record dia akan nanti loncat ke label kedua namanya yang kedua ketemu next record lagi loncat ke yang ketiga nama yang ketiga gitu ya kalau next recordnya nggak ada nanti terus aja isi nama yang ke satu terus semua sama gitu kan ya oke kita next range oke di langkah keempat nih ya langkah keempat sama tinggal kita add ya sudah mau tulis ada kepadanya juga boleh kepada yang terhormat gitu kan ya ini labelnya contohnya sudah tinggal masukin namanya insert much field masukkan nama gitu kan ya namanya mau di bawah boleh gitu kan ya nanti kalau nggak cukup sudah bisa atur-atur ya ini ya fontnya harus diatur ya kemudian sama alamat aja gitu kan ya atau jabatan aja gitu kan ya nah ini udah selesai nih tapi ini ada di cuma di label satu aja nanti bagaimana untuk label kedua ketiga keempat sampai ke yang ketiga puluh nah ini ada yang berbeda dengan yang lain sudah lihat di langkah keempat ini ada namanya update all label artinya format yang di label ke satu ini di copykan keseluruh ya daripada sudah kopas-kopas satu persatu yang ini kesini 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 lama kan ya nah pakai yang ini update all label kita klik ini yang berbeda dengan yang lain-lainnya nah gitu ingat next record nggak boleh dihapus ya nggak boleh dihapus nah kalau gini udah selesai kita next ya update oh ini saya nggak kelihatan nih tombol nextnya ketutup sama ini itu pakai panah di bawah kak pakai panah yang di bawah ya ya ini mesti di scroll dulu oke tadi nggak muncul ya next thank you next nah udah ini mah next lagi update individual ya jadi labelnya saya punya dua halaman ya label 10 11 12 13 14 kan ada 50 ya oh ada yang lupa saya nggak apa-apa lah ya nah ini kan ada garisnya tadi saya nggak mau nge-print ada garis-garisnya gitu kan ya ya udah nggak apa-apa tinggal di gini aja blok lagi ini nya no border nah labelnya jadi bersih ini juga sama gitu kan ya ini klik no border kalau mau ada garis-garisnya tinggal gitu udah selesai ini ini kosong-kosong karena tadi terakhir saya sampai 50 ya oke silahkan coba waktu kita sudah habis ya mau nyoba di rumah aja atau sudah ada yang mau bertanya nggak saya stop share kalau tidak ada saya akan tutup dulu tutup dulu ya nanti tanya-tanyanya boleh di ini siap oke Nathanael mau berdoa buat ya pak ucap syukur ya pak ya baik pak yo mari kita berdoa ya saya akan pimpin dalam iman kesehatan yang lain boleh menyelesaikan Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh belajar aplikasi komputer biarlah semua yang telah kami pelajari saat ini itu boleh menjadi bekal yang berguna sama kami di masa depan biarlah kami juga boleh menangkap materi ini dengan baik sehingga kami dapat mengerjakan tugas dan latihan dengan baik juga Tuhan terima kasih Tuhan berkati kami aktivitas kami selanjutnya setelah ini Tuhan dan ucap syukur semuanya di dalam otasi sekalip doa amin nah nanti Nathanael akan buat assignment sudah nanti kumpulkan di sana ya ditambah satu sama sertifikat ya jadi sudah tidak kumpulkan masing-masing ada dua dokumen-dua dokumen kan ya jadi letter kan ada mail badge nya ada hasil mail badge nya masing-masing selalu ada dua gitu juga label juga tambah sertifikat ya saya mau lihat karena sertifikat itu sering dipakai ke depan-depan jadi pak surat surat ya surat emplog emplog label sama sertifikat oke baik pak sampai ketemu teman-teman di minggu depan dengan materi baru mungkin minggu depan kita masuk saya lihat nanti word ada lagi nggak ya kalau ada saya tambahkan sedikit nanti kita masuk ke Excel eh mau foto dulu deh sebentar katanya tadi ada yang fotonya tadi pagi belum ketemu teman-teman silahkan buka kamera ya buka kamera buat ininya kemudian 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 Elvira tadi ada yang katanya nggak bisa show ya nggak apa-apa France mau muncul nggak France oke France ya ah muncul nggak pak udah udah oh yang sayangnya lupa iya pak iya 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 oke yuk ya satu dua tiga oke sudah hari ini belajar word tadi nyoba Canva juga ya sudah kalau mau install Snake Eat ya Snake Eat 2000 nanti saya coba itu kalau nggak cari di YouTube juga itu bagus tuh buat print screen ya print screennya terus dia bisa ngerekam video juga yang ada di layar itu bisa direkam kita pakai Snake Eat 2020 sampai jumpa minggu depan Suruh Terima kasih pak Makasih pak kasih pak use pak Uyuh Oke Terima kasih Aga Nathanael ya Terima kasih Pak Terima kasih.